Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam perlindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Selalu menyayangi dan menghormati Kedua orang tua Menghormati Bapak Ibu Guru dan menyayangi Sesama teman Baikkan anakku sekalian bertemu kembali Dengan Ibu Epakulwanti Kita masih belajar Bahasa Indonesia bersama Yaitu materi Kelas 8 Semiten 1 Kali ini kita akan mempelajari Dua kompetensi dasar Yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangunan Makna teks puisi Serta menulis puisi Nah sebelum memulai KPJJ ini Marilah kita mendoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Ada pun kompetensi dasar Yang akan kita capai pada hari ini 4.7 yaitu menyimpulkan Unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi Sedangkan yang kedua 4.8 Keteranggilan Menyajikan gagasan perasaan dan pendapat Dalam bentuk teks puisi Baik itu secara lisan maupun pulis Dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi Tujuan pembelajaran kita kali ini Satu Mampu menelaah hubungan diksi dengan makna Kedua menelaah hubungan diksi dengan rima Yang ketiga menelaah hubungan kata konkret dengan imaji Yang keempat menelaah hubungan majas dengan makna Yang kelima menelaah keterkaitan tema dengan suasana puisi Yang keenam Yang keenam keterkaitan amanat dengan makna puisi Dan yang terakhir yaitu Mampu menulis sebuah puisi Baikkan anakku sekalian Perhatikan kutipan puisi berikut Judulnya Pada sebuah sakit Masih subuh kemarin Masih subuh kau membatin Subuh yang lain bagi maut Yang mungkin Nah ini adalah ketertaitan diksi Diksi ini adalah pilihan kata Dengan makna puisi Nah judul puisi tersebut terdapat kata sakit Pemilihan kata sakit menimbulkan makna penderitaan Makna tersebut didukung dengan kata maut disini Nah Penyair ini memilih kata maut daripada sinonimnya kata kematian Karena kata maut itu mempunyai konotasi negatif Kesan yang ditimbulkan kata maut itu lebih cocok untuk mendukung kesan penderitaan dalam puisi Penyair memilih kata tersebut dengan cermat sehingga menimbulkan makna tersebut Yang kedua perhatikan ini kutipan puisinya Ini ada puisi kutipan 1 dan kutipan 2 Kutipan 1 aku mengerti malah tidak bicara Yang tak mengerti malah banyak bicara Ini kita lihat keterkaitan diksi ya pilihan katanya dengan rima Kutipan 2 pulanglah nang Jaguan dolanan sama si kuncung Si kuncung memang nakal Nanti bajumu kotor lagi Disirami air selokan Pulanglah nang Pada kutipan 1 penyair ini memperhatikan rima Nah rima yang dipilihnya yaitu ab ab Perhatikan disini di akhir dengan buruk i Kemudian a I kembali Nah rima-rima seperti ini dinamakan rima ab ab Nah penyair di kutipan 2 ini tidak menggunakan rima Namun penyair menggunakan kata Pengulangan kata Pengulangan kata disini Misalnya sama si kuncung Si kuncung memang nakal Nanti bajumu kotor lagi disirami air selokan Pulanglah nang Nah ini adalah pengulangan kata Ini keterkaitan diksi dengan rima puisi Berikutnya adalah Keterkaitan penggunaan kata konkrit Nah Bulan gerimis kembali Seorang klasi berisik dalam menyanyi Tinggal bumbun nganggap ombak Tinggal kapal-kapal Kapal bertolak Nah dalam kutipan puisi tersebut Penggunaan kata konkrit berbisik Dan memunculkan imaji suara Kata-kata konkrit tersebut Membuat pembaca selolah Mendengarkan bisikan dan nyanyian Nah Mendengarkan bisikan dan nyanyian Ini keterkaitan penggunaan kata konkrit Kemudian adalah Yang keempat Keterkaitan penggunaan majas Dengan makna puisi Monumen bambu runcing Monumen bambu runcing di tengah kota Menuding dan berteriak merdeka Kakinya tak jumuh juga Pedagang kaki lima berderet-deret Walau berulang-ulang Dihalau petugas Nah dalam kutipan puisi tersebut Dia menggunakan majas personifikasi Majas yang menganggap Selolah benda mati itu Bernyawa Lihat Monumen bambu runcing di tengah kota Menuding dan berteriak Monumen ini kan Merupakan benda mati Namun diibaratkan disini Dapat berteriak Dapat dia menuding Nah Monumen bambu runcing itu Diumpamakan dia dapat menuding Dapat meneriakan kata merdeka Ini adalah keterkaitan penggunaan majas Dengan makna puisi Kemudian yang berikutnya Yang kelima Keterkaitan tema dengan suasana puisi Perhatikan tema puisi Cuplikan ini Kutipan puisi ini Lewat kerawang Kuhisap darahmu Darah gelandangan kecil Yang tak punya tanah Aku berlari Bersama derap jantung Kubaca semua Kutikam semua Lewat jendela kereta Aku gladiator kisu Nah puisi ini Bertemakan Kesenjangan sosial Kesenjangan sosial tersebut Digambarkan berupa Keadaan anak gelandang Oleh tokoh Dari jendela kereta Nah tema tersebut Berkaitan dengan Suasana dalam puisi Nah suasana dalam puisi Di sini adalah Iba Ini adalah Keterkaitan tema Dengan suasana puisi Dan yang keenam Adalah keterkaitan tema Tadi yang keenam ini Adalah keterkaitan Amanat ya Oh ini salah Tadi Yang keenam Adalah Keterkaitan Yang keenam adalah Keterkaitan amanat Dengan makna puisi Nah Perhatikan puisi Yang lewat kerawang ini Nah kutipan tersebut Kan berkisah Tentang seseorang Yang melihat Anak gelandangan Dari jendela kereta Nah amanat Yang disampaikan Dalam kutipan Puisi tersebut Adalah Kita harus peduli Dengan permasalahan Di sekitar kita Khususnya Permasalahan sosial Nah amanat Dalam puisi Ini Bisa bersifat Kias Bisa bersifat Subjektif Dan Bisa secara umum Sementara itu Amanat dalam puisi Itu Bisa bersifat Interpretasi Interpretasi Interpretatif kita Jadi setiap orang Mempunyai penafsiran Makna yang berbeda Terhadap puisi Yang dibacanya Nah Ini Ya Kemudian ini Gue lanjutkan Yaitu Menulis puisi Nah Menulis puisi Merupakan kegiatan Menghasilkan ekspresi Itu dari hati Nah Puisi Itu dapat Merupakan Ungkapan perasaan Ide Gagasan Atau apapun Yang dikemukakan Penyair Tapi dia melalui Puisi Nah Sebagian orang Beranggapan Bahwa menulis puisi Ada kegiatan Yang sulit dilakukan Namun Sebenarnya tidak Kalau kita mampu Terus berlatih Dan terlatih Kita Kemudian kita Kuasai Keterampilan Menulis puisi Dengan baik Itu tidak akan Sulit Seseorang Dalam menulis puisi Menulis puisi Itu bisa juga Berdasarkan Pengalaman Dari diri Kalian Apa yang Kalian alami Pengalaman Yang baru Dialami Itu dapat Dikuangkan Di dalam Puisi Kuangkanlah Dengan kata-kata Indah Dan penuh Makna Ada pun Langkah-langkahnya Pertama Menentukan tema Puisi Kita tentukan dulu Temanya apa Yang akan kita tulis Kemudian Menuliskan Apa yang terintas Dalam pikiran kita Sejelas mungkin Sesuai dengan tema Yang dipilih Jangan menyimpang Yang ketiga Kita mengembangkan Pilihan kata Yang sudah Kamu pilih Itu ke dalam Larik-larik Yang beraturan Nah Jelas rimanya Jelas kiramanya Kemudian yang keempat Menyusun Larik-larik puisi Menjadi baik Dengan memperhatikan Rima Atau persamaan dunia Dan Yang terakhir Tentu saja Kita memberikan judul Puisi yang telah Kalian Buat Ini tidak sulit Anandaku Silahkan nanti Coba berlatih Berlatih Menulis puisi Berlatih Menelah unsur-unsur Pembangun puisi Kemudian Menyimpulkan isi puisi Yang dibaca Silahkan Nanti berlatih Di uji kompetensi Dua Yang akan Dibu berikan Ini Uji kompetensi Dua dan tiga Yang akan Dibu berikan Di google Classroom Selamat berlatih Terima kasih Sampai jumpa Di materi berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Dan selamat Pagi Semuanya Terima kasih